Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 1 Tiong Toa Sian Seng S. Uyan Hang bertiga baru meninggalkan rumah Hanlek Hau, Anlek sama dengan Tenteram dan Bahagia, Hau sama dengan Bangsawan yang Uyan Hang bertiga baru meninggalkan rumah Hanlek berkuasa. Ketika Tandu Tiong Bok Lan sudah tiba, mendengar Ngo Hujin keluarga Lam Kiong datang berkunjung, Tiong Toa Sian Seng cepat-cepat mempersilahkan masuk ke dalam. Dia merasa tegang. Walaupun dia sering berkata kalau dia sudah bisa bebas dari aturan-aturan yang ada pada waktu itu, namun Tiong Bok Lan adalah putri kesayangan dia yang merupakan satu-satunya keluarga dia. Dia sangat jarang berkunjung ke keluarga Lam Kiong. Selain sangat jauh dari rumahnya, juga sebenarnya dia menghindari berkunjung ke sana. Setelah ayah dan anak bertemu, Tiong Toa Sian Seng merasa senang dan juga sedih. Suaranya bergetar, Bok Lan, cepat bangun, biar ayah bisa melihatmu lebih jelas. Metu, Tiong Bok Lan memerah. Dia segera mendekat dan berlutut kepada Tiong Toa Sian Seng. Tiong Toa Sian Seng dengan cepat memapah sambil melihatnya, dan menggelengkan kepalanya, kau terlihat lebih kurus ayah juga, rambut dan jenggot tayah bertambah putih orang bila sudah tua akan seperti ini. Tapi ayah li sebenarnya tidak terlihat tua apakah hanya rambut dan jenggot saja yang bertambah putih? Kau selalu begitu menghibur ayah. Bagaimana kehidupanmu di sana? Tanya Tiong Toa Sian Seng. Baik. Keluarga Lam Kiong dari atas sampai bawah sangat baik kepadaku. Tiong Toa Sian Seng menarik nefas. Beberapa tahun ini aku selalu sangsi apakah keputusanku ini benar. Mungkin kalau kau tidak masuk ke keluarga Lam Kiong, hidupmu akan lebih bahagia, air matlah, Tiong Boa Lan berlinang. Dia terdiam. Hal ini membuat hati Tiong Toa Sian Seng semakin sedih, marahlah kepada ayah-ayah tidak bersalah. Ayah li melakukan ini demi kebahagiaan putrimu. Apalagi ilmu silat kakak siye sebenarnya tinggi, sastra juga dikuasainya dengan sangat baik. Sifat kami sangat mirip. Dia sangat melindungiku. Hanya putrimu bernasib tidak baik, mungkin ini adalah kehendak Tiong, ayah tidak bisa apa-apa. Tapi kau masih muda, kehidupanmu kelak, putrimu sudah terbiasa, hidup sendiri seperti itu. Mana mungkin bisa bahagia? Bukankah ayah juga hidup sendirian? Ibumu sudah meninggal 10 tahun lebih, ayah sudah terbiasa. Putrimu juga akan terbiasa. Ayah berharap kau bisa terbiasa, tapi hidupmu masih panjang. Tiong Toa Sian Seng menarik nafas. Ayah tenanglah, putrimu bisa mengurus diri sendiri. Raut wajah Tiong Bok Lan seperti sangat kuat. Terlihat sebelum datang kemari, dia sudah mengambil keputusan bulat. Dia segera mengalihkan pokok pembicaraan, mana suheng dia masuk ke dalam istana wajah Tiong Toa Sian Seng terlihat penuh rasa khawatir. Ketika dia mau meneruskan pembicaraan, Tiong Bok Lan malah menutup pembicaraan, mengenai masalah kerajaan, lebih baik putrimu jangan ikut campur kau memang sangat mengerti kata Tiong Toa Sian Seng. Sesampainya di luar istana, Su Yan Hang bertiga sudah dicegat oleh pengawal bernama Hong Po Tiong dan Hong Po Ih. Mereka tidak merasa terkejut. Metu Metu Liukun memang berada di mana-mana. Inilah tugas dua saudara ini. Semua hadiah yang akan dikirim kepada kaisar harus diperiksa oleh mereka. Tapi kata-kata mereka sangat sungkan dan sangat sopan. Su Cheng Chow beberapa kali ingin marah tapi selalu dicegah oleh Su Yan Hong. Di depan Su Yan Hong, gadis ini sangat penurut. Kue dalam dus disampaikan ke tangan Hong Po bersaudara. Katanya untuk dilihat. Tapi sewaktu dua saudara ini membalikan tubuh, dengan cepat kue diperiksa dengan jarum perat. Bukan untuk memeriksa apakah ada racun tapi ingin tahu apakah di dalam kue tersimpan barang lain. Mereka juga ingin melihat dus yang sangat bagus yang dibawa si Ausat Nkotik Chu. Tapi Su Yan Hong segera melarang, yang ini tidak boleh dilihat hal ini membuat Hong Po bersaudara tembah penasaran. Mereka berkata, hao ya terlalu berlebihan. Tanya Su Yan Hong dengan dingin, apakah kalian tahu barang di dalam dus adalah baju kebesaran pemberian ong ya kepada kaisar? Kami baru tahu sekarang Hong Po ih masih bisa tertawa. Apakah baju kebesaran kaisar bisa dibuka sembarangan untuk dilihat? Kalau tidak, kau akan bersalah dan sekeluargamu akan dihukum penggal. Maka kalian harus pikir-pikir dulu Su Yan Hong. Hong Po bersaudara saling pandang dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saat itu terdengar suara Liu Kun berkata, ada apa? Ada apa Su Yan Hong dan Xiao Sam Kong Chu terkejut? Kemunculan Liu Kun lebih awal dari perkiraan mereka tapi Su Cheng Chou seperti tidak merasa tegang terhadap rahasia baju kebesaran kaisar ini. Karena dia masih kecil, tidak berpengalaman, dan juga tidak bisa bertindak menurut keadaan, maka dikhawatirkan hal ini akan terpuruk di tangannya. Hong Po bersaudara merasa lenang dan kembali menyambut. Kalian benar-benar sangat lancang berani menghadang Hao Uya masuk jelas Liu Kun sudah menguasai gerak gerik Su Yan Hong bertiga. Loya cepat mundur Liu Kun membentak Hong Po bersaudara. Dia juga melihat Xiao Sam, ini adai ala aku Xiao Sam Moh, Xiao Sam Kong Chu dari Hoa San Pai Liu Kun tertawa dan berkata lagi, Sudah lama ku dengar bahwa di rumah Ling Ong banyak pesilat tangguh dan orang berbakat, benar-benar tidak salah Su Cheng Chou melihat Liu Kun dan berkata, Aku harus memanggilmu dengan sebutan apa? Liu Chong Kuan atau Kiu Chian SWE, panggilan untuk kaisar adalah Banswe sama dengan 10.000 tahun, Kiu Chian SWE sama dengan 9.000 tahun, Apa saja kata Liu Kun tertawa, melihat jelas dus mewah yang dibawa Xiao Sam Kong Chu katanya lagi, Hadiah apa ini? Ini adalah baju kebesaran kaisar yang disulam di Soh Chiu, yang merupakan hadiah dari Ling Ong, Raja Ling, Kepada kaisar sulaman Soh Chiu memang sangat bagus dan terkenal. Ong ya benar-benar memperhatikan kaisar. Si Yan Chin Jin barang yang begitu bagus ini apakah boleh aku melihat? Tanya Liu Kun. Bila Liu Chong Kuan ingin melihat, silakan Su Yan Hang merasa tidak bisa menghalangi lagi, dia sendiri yang membuka dus itu. Liu Kun mendekat, matanya melihat dan tangannya juga menyentuh isi dus itu, sambil memuji, benar-benar barang yang bagus. Kapan-kapan aku juga ingin menyulam bajuku di Soh Chiu. Dia sangat memperhatikan bagian leher dan ikat pinggangnya. Wajah Si Yau Sam Kong Cu tidak menunjukkan ekspresi apapun, tapi sebenarnya kedua tangannya sudah mengeluarkan keringat dingin. Setelah dilihat dengan teliti, Liu Kun baru menutup dusnya. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu, aku masih ada urusan lain, jadi tidak bisa menemani kalian masuk. Kami tidak berani merepotkan Liu Chong Kuan kalian berdua ikut aku Liu Kun berpesan kepada Hong Po bersaudara, yang terpaksa mengikutinya. Su Yan Hang menghembuskan nafas panjang. Setelah melewati koridor, Hong Po Ih segera melapor, di dalam kue tidak tersimpan sesuatu baju kebesaran juga tidak ada. Apakah tersimpan di dalam hati? Aku ingin mencoba, apakah telinga Si Yau Telu peka atau tidak kata Hong Po Tiong, mungkin mereka tidak ada tipuan terhadap mereka, aku tidak pernah tenang Liu Kun tertawa dingin, suatu hari nanti mereka akan tahu kelihanku nadanya sangat bengis, hingga Hong Po bersaudara merasa bergidik. Yang melayani kaisar adalah Si Yau Telu. Ada beberapa selir yang kaisar sayangi dan salah satunya yang sedang melayani kaisar bernama Tle Tio Gong. Tio Gong adalah salah satu dari Pethou, delapan hari mau. Dia tidak selirai Liu Kun tapi pandai mengambil hati, maka kaisar sangat menyukainya. Kaisar sedang beristirahat. Setelah mendengar laporan, kaisar baru duduk kembali, tapi tetap bermalas-malasan. Melihat Su Cheng Chau, dia segera menatapnya dengan sorot metu cabul, sehingga membuat Su Cheng Chau merasa tidak nyaman. Walaupun Su Yan Hang tahu dia sedang pura-pura, tapi mengingat Ling Ong dan kaisar dulu adalah saudara kandung, dan kaisar dan Su Cheng Chau ada hubungan darah, dia merasa ingin tertawa. Dia memberitahu kaisar bahwa dia adalah Tiang Lek Kun Chu. Kaisar segera berteriak seperti baru sadar, aku hampir tidak mengenal dia lagi. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah ikut tayah ke Lem Ki yang mengunjungi paman dan pernah bertemu denganmu, tapi waktu itu kau masih gadis kecil. Ini adalah Siow Sem Kong Chu dari Hoa San Pai. Dia adalah guru pedang keluarga raja, yang bertanggung jawab mengajari ilmu silat Cheng Chau. Nama Siow Sem Kong Chu sangat terkenal, benar-benar terlihat seperti seorang ksatria kaisar juga mengerti dan bisa memuji. Aku adalah rakyat biasa, kaisar terlalu memuji Siow Sem Kong Chu seperti sangat terkejut. Kaisar bertanya kepada Su Cheng Chau, kau jauh-jauh datang kemari membawa hadiah apa untuk ku ayah sudah menyiapkan satu dus kue dan baju kebesaran bersulam naga untuk baginda Su Cheng Chau tidak tahu ada rahasia dalam hal ini, maka kata-katanya tidak mengisyaratkan suatu petunjuk khusus. Kue lemki yang yang enak, tapi lebih bagus selaman Soh Chiu, kaisar segera mengerti. Dia berteriak, ada barang yang begitu bagus, segera bawa kemari untuk aku coba, kaisar adalah orang yang bertindak tergesa-gesa, maka Siow Telu Tan Tio Gong tidak mencurigai apapun. Su Yan Hang segera membawa dus baju mendekat. Kaisar segera masuk ke dalam. Siow Telu Tan Tio Gong segera mengikuti dari belakang. Cukup anlek HOU saja yang melayani aku kaisar berhenti sebentar kemudian menoleh kepada mereka. Tio Gong segera berhenti. Siow Telu terpaksa berhenti juga. Begitu masuk ke dalam kamar, kaisar langsung bersikap serius. Ketika dia mau bertanya kepada Su Yan Hang, Su Yan Hang sudah tergesa-gesa menaruh dus dan membukanya, kemudian mengeluarkan baju kebesaran kaisar sambil melayangkan tangan memberi isyarat. Kaisar mengerti, dia pura-pura tertawa, kata orang-orang, Sulaman Soh Chul sangat bagus, benar-benar tidak salah waktu dia berbicara, Su Yan Hang dengan kukuh membuka lengan baju kanan, mengeluarkan setumpuk kertas setipis sayap serangga. Kertas itu tertulis penuh dengan huruf-huruf kecil. Setelah kaisar mengambil dan membacanya, dia terlihat semakin gembira. Su Yan Hang tidak berani membiarkan konsentrasinya terpecah. Dia tetap mendengarkan keadaan di luar. Walaupun di luar ada Xiao Sam Kong Chu dan Su Cheng Chau juga Tiogong, tapi dia harus waspada bila Xiao Telu mencari alasan untuk masuk. Metu Xiao Telu sedang berputar-putar. Dia tidak punya alasan yang tepat untuk masuk. Ketika dia merasa serba sulit, tiba-tiba dia melihat Liu Kun sudah berada di depan pintu, dia sangat senang dan langsung maju untuk menyambut. Kiyo Chian SWE juga kemari teriak Tiogong cepat. Liu Kun tidak menunggu laporan Xiao Telu, dia segera bertanya, apakah Baginda merasa baju kebesaran itu cocok? Apakah Baginda menyukainya jawab Xiao Telu, An Lek HOU sedang membantu Baginda memakai baju itu belum lagi menyelesaikan kata-katanya, dia sudah terkena tamparan kemarahan Liu Kun, kau benar-benar budak yang malas dan tidak berguna, sampai-sampai bisa melupakan tugasmu. Ini adalah pekerjaanmu. An Lek HOU adalah tamu, mengapa kau membiarkan dia menggantikanmu perintah Baginda, hamba tidak berani melawan Xiao Telu berlutut. Benar-benar tidak ada aturan, sekali tidak diawasi langsung berontak Liu Kun dengan marah melihat Xiao Telu, entah sedang marah kepada siapa, sambil marah dia juga masuk ke dalam kamar. Tidak ada orang yang berani menghadang. Su Cheng Chou seperti ingin bertindak tapi ditahan oleh Xiao Sam Kong Chu. Dia tahu reaksi Su Yan Hang sangat tinggi. Dari teriakan Tio Gong memanggil Kiyu Qian SWE tadi, dia harus sudah waspada dan masih cukup waktu untuk membereskan dokumennya. Su Yan Hang tidak mengecewakan Xiao Sam Kong Chu. Sebelum Liu Kun masuk, dia sudah menyimpan dokumen rahasia itu ke dalam tas kulit di tangannya. Bagian penting sudah dibaca Kaisar. Walaupun Kaisar tidak mengingat semua pesan itu, tapi kelak Su Yan Hang akan memberi tahunya. Sebenarnya bagian yang harus Kaisar ingat tidak terlalu banyak. Su Yan Hang sebenarnya bisa mengirim dokumen rahasia ini dengan care yang lebih aman, tapi dia tahu Baginda sudah seperti burung yang terkejut. Jika dia tidak membaca surat itu sendiri, akan sulit menenangkan hatinya. Hanya dengan bersikap tenang, semua masalah akan berjalan lancar. Ketika Liu Kun masuk, Baginda sudah selesai memakai baju. Katanya sambil tertawa, kau datang tepat pada waktunya. Bagaimana dengan baju kebesaranku sangat bagus. Liu Kun melihat ke kiri juga ke kanan, kadang-kadang seperti tidak sengaja membantu Baginda merapikan bajunya. Akhirnya dia melihat bukaan jahitan di bagian lengan baju, tapi dia diam kemudian melihat ke bagian ikat tinggang melihat dengan teliti. Orang ini benar-benar licik dan lihai. Tapi Su Yan Hang tidak melihat hal ini, dia malah menarik nafas lega. Akhirnya kedua tangan Liu Kun berhenti, dia tertawa kepada Su Yan Hang, Hau ya pasti merasa kesal hati bisa melayani Baginda, itulah keberuntunganku hal ini seharusnya dilakukan oleh Xiao Telu. Hal kecil begitu pun tidak sanggup dia lakukan. Budak ini benar-benar membuatku kecewa Liu Kun mengangguk, katanya lagi, Kukira aku sudah tidak dibutuhkan lagi di sini, kemudian berkata kepada Kaisar, Kalau aku tidak pergi, mungkin Anda akan marah. Sampai mengantarkan Tiong Bok Lan keluar dari Wisma An Lekou dan melihat tandu sudah jauh, Tiong Toa Sian Seng masih tetap bengong berdiri di depan tangga. Dia merasakan satu perasaan yang menggantung. Dia menarik nafas dan merasa dirinya sudah tua. Pada waktu itu Fuhyong Kun datang ke depan pintu Wisma An Lekou. Awalnya Tiong Toa Sian Seng tidak melihat. Begitu melihatnya, dia masih mengira Tiong Bok Lan kembali lagi dan kelepasan berkata, Kau, tapi begitu kata kau keluar, dia segera tersadar kembali. Fuhyong Kun merasa aneh dan terus melihatnya, mohon bertanya, apakah Hau Uya ada di rumah dia? Dia tidak ada Tiong Toa Sian Seng masih dalam kebingungan. Bagaimana dengan Tiong Toa Sian Seng? Tiong Toa Sian Seng merasa aneh. Dia melihat Fuhyong Kun, gadis kecil, apakah kau mencariku? Apakah kau Tiong Toa Sian Seng? Tiong Toa Sian Seng merasa aneh. Aku adalah seorang tua, bukan tokoh yang terkenal, apakah ada orang yang ingin memalsukan diriku? Tiong Toa Sian Seng tertawa. Dengan hormat Fuhyong Kun berkata, Bo Ampue adalah Fuhyong Kun dari Hang San Pai. Muridku sutai Fuhyong Kun mengangguk, Tiong Toa Sian Seng tersenyum, berkata, pandangan dia benar-benar istimewa. Murid yang diterimanya sangat cekatan, Tiong Toa Sian Seng bertanya lagi, apakah gurumu baik-baik saja? Ku Subo sudah meninggal tiga bulan lalu tawa Tiong Toa Sian Seng segera membeku, dia sudah pergi selama-lamanya, ku kira aku yang akan pergi dulu daripada dia setelah menarik nefas, dia mempersilahkan Fuhyong Kun masuk. Ketika melewati kebun bunga, tampak Ilan sedang mengejar seekor kupu-kupu. Melihat Tiong Toa Sian Seng, dia segera berteriak, Sukong, bantu aku menanggap kupu-kupu tapi kupu-kupu malah terbang ke arah Fuhyong Kun. Ketika tangan Fuhyong Kun diangkat, kupu-kupu sudah berada di tangannya dan tidak bisa terbang lagi. Ilan berhenti di depan Fuhyong Kun. Matanya melotot dengan sorot aneh melihat Fuhyong Kun. Apakah kau ingin menangkap kupu-kupu ini? Tanya Fuhyong Kun kepadanya. Ilan mengangguk, dia melihat kupu-kupu itu. Ambillah Fuhyong Kun memberikan kupu-kupu itu. Terima kasih Ciri dengan senang hati Ilan mengambil kupu-kupu itu. Tapi karena tidak hati-hati, kupu-kupu terbang lagi. Cici. Ciri Ilan menarik lengan baju Fuhyong Kun, berteriak dengan cemas. Tidak apa-apa, kakak akan menangkap lagi kupu-kupu yang lebih besar untukmu sekarang ya. Sukong, Lan Ion ingin Cici ini menangkap kupu-kupu Tiong Toa Sian Seng. Tertawa pada Fuhyong Kun. P. Apakah gurumu menitipkan barang kepadaku dari pinggangnya Fuhyong Kun menurunkan sebuah kantong kain? Inilah barang yang dipesankan oleh Mendiang Subo. Pesannya harus sampai ke tangan lo Ciam Puei. Kalau begitu kau main dulu dengan Ilan, nanti suruh dia membawamu masuk ke dalam. Dia juga berpesan kepada Lan Lan. Ingat, harus menurut apa yang dikatakan Cici. Pasti Lan Lan segera menuntun Fuhyong Kun sambil berlari. Cici, kita ke sana. Dia terus berlari tapi tidak mengawasi ke depan. Maka terpeleset. Saat dia hampir jatuh, dengan cepat Fuhyong Kun sudah memapahnya, hati-hati Lan Lan kata-katanya terdengar penuh perasaan. Semua orang bisa melihat dia adalah seorang gadis yang baik hati. Tiong Toa Sian Seng melihatnya dan terpikir akan Suceng Cao. Sifat Suceng Cao yang licik dan galak, dan sifat Fuhyong Kun yang lembut, benar-benar menjadi perbandingan yang kontras. Di dalam kantong kain ada sebuah kebutan dan sepucuk surat. Di surat tertulis jelas, kebutannya diberikan kepada keponakannya Fuhyong Kun. Dia juga menitipkan Fuhyong Kun kepada Tiong Toa Sian Seng, berharap dia bisa mengurus dan memperhatikannya. Memang Fuhyong Kun pintar juga senang belajar, tapi pengalamannya di dunia persilatan sangat kurang. Apalagi hatinya baik, jika tidak berhati-hati, akibatnya tidak terbayangkan. Maka Kusutai benar-benar tidak tenang terhadap muridnya ini. Dia juga mengatakan mengenai Su Yan Hong, dari muda istrinya sudah meninggal dan ilan kurang terurus. Dia harus menikah lagi dan Fuhyong Kun adalah gadis yang baik hati. Dia adalah calon istri Su Yan Hong yang sangat tepat. Kusutai bermaksud ingin menjodohkan mereka tapi apa boleh umurnya sudah berakhir, maka dia berharap Tiong Toa Sian Seng bisa mencari kesempatan untuk menjodohkan mereka. Melihat surat ini, Tiong Toa Sian Seng tambah terharu. Kusutai sebenarnya adalah orang yang penuh perasaan, tapi apa boleh buat keadaan membuat dia sedih dan murung seumur hidup. Dia percaya Kusutai tidak akan salah menilai orang. Baru bertemu, kebaikan Fuhyong Kun sudah terlihat dan Tiong Toa Sian Seng sendiri juga mempunyai maksud yang sama. Dia berharap Su Yan Hong bisa mendapatkan perempuan yang baik. Masalah seperti sangat sederhana tapi tidak mudah dijalankan. Hal seperti ini buat Tiong Toa Sian Seng adalah yang pertama kali dia temui. Tapi tiba-tiba dia teringat putrinya sendiri. Dia mengeluh dan merasa terharu pula. Sifat Ihlan juga sangat baik hati. Kupu-kupu yang berada di tangan dilihatnya sebentar, kemudian dia tertawa dan melepaskannya lagi. Yang pasti Fuhyong Kun terus membantu dia menangkap kupu-kupu dan tidak merasa kesal. Gadis sesabar dia memang tidak banyak. Mereka berlarian di kebun bunga. Akhirnya Ihlan merasa lelah dan duduk, lalu katanya, Cici, kita main yang lain aku kira sudah waktunya kau harus pulang. Kalau tidak, ibumu akan merasa khawatir dia tidak akan mengkhawatirkan aku. Ihlan menggelengkan kepala. Anak kecil tidak boleh berbohong itu adalah benar. Dari kecil aku belum pernah bertemu ibuku. Fuhyong Kun terpaku. Ihlan berkata lagi, Aku pernah bertanya kepada ayah mengapa ibu tidak pernah datang menengoku, apakah dia tidak suka kepadaku lalu apa kata ayah katanya ibu sudah pergi ke tempat yang jauh. Jika aku sudah besar, dia akan datang menengoku. Sekarang aku sudah delapan tahun tapi dia tidak pernah datang juga. Dia benar-benar membenciku. Fuhyong Kun sudah tahu apa yang terjadi. Dia menghibur, kau sangat pengertian, ibu tidak akan membencimu, itu pasti. Sebenarnya kalau dia tidak suka kepadaku, itu tidak apa-apa. Tapi dia harus pulang menengok ayah li. Ayah selalu merindukan dia. Fuhyong Kun mengelus-elus kepala ilan, salah Cici. Seharusnya jangan berbicara masalah ini denganmu. Mari kita ke sana menangkap kupu-kupu lagi ah, tidak mau kalau begitu kita main apa biarlah aku berpikir dulu. Tapi tiba-tiba dia meloncat dan berteriak, ayah Fuhyong Kun berputar. Terlihat Su Yan Hong, Xiao Sam Kong Chu, dan Su Cheng Chao sedang berjalan mendatangi. Melihat Fuhyong Kun, perasaan Su Yan Hong di luar dugaan. Dia berjalan makin cepat. Su Cheng Chao juga berjalan mengikuti. Nona Fuh, mengapa kau berada di sini ketika ku subuh menghembuskan nafas terakhir? Dia berpesan kepadaku untuk memberikan kantong kain ini pada Tiong Chiang Pue. Kalau Tiong Chiang Pue tidak ada, aku akan memberikannya padamu. Guru kebetulan sedang ada di sini. Aku sudah bertemu dengannya dan kantong kain sudah kuserahkan kepadanya. Su Yan Hong mengangguk. Dia ingin berkata sesuatu tapi ilan datang memegang tangannya. Ayah, cici ini suka kepada Lan Lan. Biarlah dia tinggal di sini menemani Lan Lan. Su Yan Hong belum berkata apa-apa. Su Cheng Chao sudah menyela. Aku juga suka kepadamu. Kelak aku akan datang menemanimu setiap hari lalu menarik tangan Lan Lan. Aku tidak mau kau yang menemani Lan Lan tiba-tiba menghindar. Tiaoko coba lihat Lan Lan. Dia takut bersamaku Su Cheng Chao bermanja-manja kepada Su Yan Hong. Kau selalu menakut-nakutinya, maka dia pasti takut kepadamu kata Su Yan Hong tertawa. Ayah, Lan Lan suka kepada cici ini. Ayah suruh dia tinggal di sini Su Yan Hong mengangguk. Dia bertanya, bagaimana pendapatmu, nona-fut yaoko, biasanya bila aku mau menginap, kau selalu menolak. Tapi begitu margafu datang, kau menyuruh dia menginap teriak Su Cheng Chao, aku akan memberitahu pada ayah dia segera pergi. Su Yan Hong merasa malu dan ingin memanggilnya, tapi Siao Sam Kong Chu menggoyangkan tangan sambil tersenyum. Dia segera mengikuti di belakang Su Cheng Chao. Su Yan Hong menarik nafas dan berkata pada Fuhyong Kun, Tiaomoy ini bila berbicara selalu semaunya. Harap kau jangan marah tidak dengan cepat Fuhyong Kun berkata, aku akan menengok Tiong Chiam Poe dulu guru berada di belakangmu Fuhyong Kun menoleh. Benar saja, Tiong Toa Sian Seng sedang berjalan mendatangi. Pertama-tama dia menanyakan, apakah kau senang bermain, lan-lan aku senang. Sukong, aku ingin Fu Cici menginap dulu di sini. Nona Fu jauh-jauh datang kemari, mana mungkin tidak menginap kata Tiong Toa Sian Seng kepada Fuhyong Kun. Bo Ampoe masih ada urusan lain, maka tidak bisa menginap kata Fuhyong Kun. Nona Fu baru pertama kali datang ke ibu kota, tentunya masih tidak mengenal jalan orang dunia persilatan sudah biasa. Apakah masih ada hal lain yang akan Chiam Poe suruh Bo Ampoe kerjakan? Harap berpesan tidak ada. Kusutai adalah bibinya Yan Hong. Dia juga sudah berteman lama denganku. Harap kau jangan menganggap kami adalah orang lain. Chiam Poe berkata terlalu berat Fuhyong Kun tersenyum lembut. Tugas yang dipesan oleh Mendiang Guru sudah selesai, Bo Ampoe pamit kau ingin pergi, kami tidak berani memaksa kata Tiong Toa Sian Seng. Ihlan menarik-narik Fuhyong Kun, Cici, betulkah kau mau pergi? Fuhyong Kun melihat Ihlan seperti mau menangis. Dia jadi tidak tega dan berkata, Cici tidak berniat untuk meninggalkan ibu kota dengan cepat, Bila ada waktu Cici akan datang mencarimu Cici berjanji ya Ilan berkata serius. Janji. Sampai bayangan Fuhyong Kun tidak terlihat lagi, barulah Su Yan Hong dan Ilan kembali. Apakah Cici akan datang lagi? Kata Ilan. Kau suka kepada Cici ini? Su Yan Hong balik bertanya. Cici juga suka kepada Lan Lan kalau begitu dia akan datang lagi mengunjungi musuh Yan Hong merasa aneh mengapa dia juga mengharapkan Fuhyong Kun kembali. Sekembalinya ke ruangan, Tiong Toa Sian Seng baru bertanya, Yan Hong, apakah kau tahu siapa Guru Nona Fu Bibi? Tiong Toa Sian Seng mengeluarkan kebutan, bibimu meninggalkan kebutan ini untukmu. Kebutan ini pemberian ayah kepada bibi. Keluarga Su sangat sedikit, tidak disangka, hidup, tua, sakit, mati tidak bisa dihindari. Bagi bibimu, itu adalah suatu pelepasan kata Tiong Toa Sian Seng sambil mengeluarkan surat. Surat ini ditujukan kepadaku, tapi kau boleh melihatnya, kau akan tahu keinginan bibimu Su Yan Hong dengan heran menerima surat dan membaca. Dia merasa bingung, semua ini diluar dugaannya. Bagaimana menurutmu tentang Nona Fu tanya Tiong Toa Sian Seng? Bibi lebih mengerti dia Yan Hong Guru, sekarang murid benar-benar tidak ada waktu untuk mengurus masalah pribadi. Tiong Toa Sian Seng setuju tapi dia juga percaya jodoh diatur Tian, tidak bisa dipaksakan. Sebaliknya jika jodoh sudah datang, tidak ada orang yang bisa menahannya. Sebenarnya Fu Hiong Kun pertama kali masuk ke ibu kota. Dia tidak begitu mengenal jalan. Sepanjang jalan dia berjalan sendiri juga tidak merasa ada yang aneh. Sekarang tujuannya sudah tercapai, dia tidak merasa bingung, juga merasa sendirian. Dia seorang gadis yang penuh perasaan. Dia berjalan tanpa tujuan, kemudian baru mulai merasa ada yang mengikuti dia. Awalnya dia mengira dia salah, tapi begitu berjalan lagi dia memastikan yang mengikuti dia adalah seorang pendekta muda, sambil menguntit dia juga melihat ke kiri dan kanan, seperti takut ada orang yang mengikutinya. Dia sangat aneh. Begitu melihat dia menoleh, pendeta muda malah melambaikan tangan kemudian masuk ke dalam sebuah gang kecil. Siapakah dia pikirnya sambil berjalan ke sana? Pendeta muda menunggu dia di dalam gang. Melihat dia datang, segera dia memberi hormat. Nona Fu Kau adalah aku lutan pendeta itu mengangkat kepala. Dia adalah putera pejabat Lukian. Fu Hiong Kun tidak begitu mengingat nama lutan tapi seperti pernah bertemu di mana. Setelah memutar otaknya, akhirnya dia teringat, aku pernah bertemu dengannya di Bu Tong San, aku adalah murid bukan pendeta Bu Tong Pai. Walaupun dia ikut pertarungan Bu Ti Bun, tapi tetap dipilih oleh paman guru Hen Cong Tian untuk menjadi muridnya. Waktu Nona mencari Wanto Aku ke sana, kita pernah bertemu. Hanya saat itu aku tidak berpenampilan seperti ini begitu menyinggung nagawan Te Yang, Fu Hiong Kun merasa sedih lagi. Dia dengan kebingungan berkata, menjadi pendeta juga bagus. Dia teringat lagi waktu di kuil dia berlutut tiga hari tiga malam memohon. Kusutai tetap tidak mengijankan dia memotong rambut untuk menjadi seorang biksuni. Tapi lutan malah berkata, aku berpenampilan seperti itu karena ingin menutup metu dan telinga orang Oh Fu Hiong Kun tidak merasa aneh, sebab dari gerak-gerik lutan, dia sudah melihat lutan seperti orang yang sedang menghindari sesuatu. Apakah Liu Kun juga tidak melepaskanmu kalau bukan Lam Tau Lo Chiang Pue, pencuri selatan, dan muridnya yang menyelamatkan, Aku sudah mati di tangan Pak Tu, perampok utara, dan Hong Po bersaudara dalam perjalanan menuju ibu kota, Aku mendengar rayahmu dicelakai oleh Liu Kun. Semua orang sedih mendengar hal ini. Hanya saja kekuatan Liu Kun terlalu besar. Kita hanya bisa diam-diam bercerita dan tidak berani menyebarkan kabar ini. Dia sendiri mengaku dia adalah Kiyuqian SWE. Kaisar juga dikuasai oleh dia dan takut kepadanya, apalagi rakyat biasa, kata lutan marah. Fu Hiong Kun juga melihat dia, kau berpenampilan seperti ini dan tinggal di ibu kota, apakah karena ingin mencari kesempatan untuk balas dendam Liu Kun selalu berada di dalam istana, di sebelah kiri dan kanannya selalu dilindungi oleh pesila tinggi. Ingin membunuh dia bukanlah hal yang mudah, tapi bila ada sedikit kesempatan, aku tidak akan melepaskan dia. Tapi dunia terlalu besar, aku harus datang dan pergi kemana Fu Hiong Kun menghiburnya, bila Tuan menunggu untuk membalas dendam, tiga tahun juga tidak terasa. Kau bisa kembali ke Butong San dan berlatih ilmu silat, setelah lebih kuat baru mengatur rencana lagi Butong Pai terus-menerus mendapat musibah. Wanto aku entah pergi kemana. Walaupun ada keinginan seperti ini tapi aku tidak tahu harus belajar kepada siapa. Fu Hiong Kun juga sedih karena memang seperti itulah keadaan Butong Pai. Wanto aku harus pulang. Fu Hiong Kun berkata sendiri. Setelah Dik Anjit Hang bertarung dengan Toko Buti, dia tinggal di Siaulim Si selama tiga tahun. Sekarang masalah Siaulim Si sudah beres, maka sekarang saatnya dia kembali ke Butong Pai. Apakah Wanto aku berada di Siaulim Si sekarang sudah tidak lagi? Fu Hiong Kun menggelengkan kepala, kelihatannya kau kurang tahu tentang berita-berita di dunia persilatan. Lutan mengangguk. Beberapa tahun ini aku selalu berada di sisi ayahku. Di ibu kota memang jarang ada orang dunia persilatan. Orang-orang dari satu perkumpulan sangat sedikit dan jarang saling berkunjung pantas saja sampai berita Wanto aku membantu Siaulim Si mengalahkan Putlo Sin Sian, dewa yang tidak pernah tua, dari pekelian kau yang sangat mengegerkan dunia persilatan, kau juga tidak tahu. Lutan tertawa kecut, kalau begitu di manakah aku bisa mencari Wanto aku? Aku sendiri juga sedang mencari dia. Fu Hiong Kun terlihat sedih. Lutan pernah mendengar hal-hal tentang Wanto Iyang dan Fu Hiong Kun. Melihat Fu Hiong Kun seperti itu, dia merasa terharu. Mungkin Wanto aku sudah kembali ke Butong San tapi sepanjang jalan aku tidak mendengar ada kabarnya. Perkumpulan kami juga tidak mendengar kabarnya. Murid-murid Butong Pai yang berada di ibu kota berjumlah berapa orang? Tidak sampai 10 orang walaupun tidak banyak tapi bagimu pasti ada kebaikan. Tapi mereka tidak tahu identitasku yang sebenarnya. Apakah kau khawatir akan menyusahkan mereka? Lutan menggelengkan kepala. Ini adalah dendam pribadi kau. Salah Fu Hiong Kun dengan serius berkata, Liu Kun mendatangkan malapetaka bagi negara dan rakyat. Dia sudah menjadi musuh semua orang. Demi menghindari bencana pada orang-orang yang tidak bersalah, teman-teman yang menjaga keadilan dan kebenaran harus bersatu, sama-sama menghadapi orang ini. Apakah kau menganggap hal ini harus begitu? Semua teman yang menjaga keadilan bermaksud begitu? Apakah kau menganggap hal ini salah lutan? Menggelengkan kepala, tertawa kecut. Aku bukan benar-benar orang dunia persilatan, tapi aku kira aku akan terbiasa dengan cepat tapi sekarang kau sudah lebih mirip orang dunia persilatan lutan tertawa. Aku harap bisa membantumu untuk masalah ini kata Fu Hiong Kun. Terima kasih nona Fu jangan sungkan. Sekarang kau mau ke mana aku jalan-jalan dulu, mungkin bisa mendapatkan kabar yang lain. Tidak disangka bisa bertemu dengan nona Fu. Apakah nona Fu ada keperluan? dan Fu Hiong Kun dari tadi sudah memperhatikan orang di sekeliling mereka. Orang-orang itu melihat mereka dengan sorot metu yang aneh. Seorang gadis berbicara lama dengan seorang pendepta di gang kecil, memang terasa aneh. Maka dia berkata, sudah beres. Mari kita pergi dari sini lutan mengangguk, di mana nona Fu tinggal tadi pagi. Aku baru datang dan masuk kota. Berarti nona Fu belum ada tempat tinggal. Bagaimana kalau sementara ini nona tinggal di Pek Wan Kuan Fu Hiong Kun berpikir sebentar, dan akhirnya mengangguk. Dia berharap bisa mengetahui keberadaan Wan Fe Iyang dari murid Butong Pai. Kalau Wan Fe Iyang muncul, sedikit banyak murid Butong Pai akan mendapatkan kabar. Namun kemudian terpikir olehnya, lutan sampai-sampai tidak mengetahui beritawan Fe Iyang yang sudah mengalahkan Put Lo Sin Sian. Hal ini membuat Fu Hiong Kun tertawa kecut. Tapi di sisi lain ada perasaan mau pergi ke mana dan mulai dari mana sementara waktu sudah menghilang. Di dalam hati Liu Kun, lutan bukannya tidak penting, tapi karena orang yang harus dihadapinya terlalu banyak. Boleh dikatakan setiap hari pasti ada calon bara yang muncul, tapi dia tidak merasa pusing, malah menganggap itu adalah menyenangkan. Beberapa hari ini yang membuat dia cemas adalah Anlek HOU dan Tianglek Kuncu yang membawa baju kebesaran Kaisar Titipan Lingong kepada Baginda. Rahasia apa yang tersimpan di lengan baju? Liu Kun tidak bisa menebak. Maka begitu terpikir akan hal ini, dia langsung tidak enak hati. Bila dia tidak suka, dia selalu mengomel. Maka begitu melihat ekspresi dia yang sedang kesal, Hong Po bersaudara yang selalu berada di sisinya segera merasakan dan selalu tidak berkomentar apa-apa. Tapi setelah Hong Po ih tahu penyebab kecemasan Liu Kun, dia ingin menonjolkan diri dan menunjukkan bahwa dia pintar juga cekatan, maka dia segera bertanya, apakah Kiyu Cian SW teringat lagi akan baju kebesaran Kaisar itu? Liu Kun menyaut. Hong Po ih berkata lagi, di dalam baju kebesaran pasti ada rahasia-rahasia apa? Liu Kun segera bertanya. Hong Po ih terpaku. Hong Po Tiong mengeluh di dalam hati. Apakah ada berita khusus tanya Liu Kun? Pagi hari ini Ki Siang Su menjumpai Hoan Tahu untuk mencatur, ini adalah masalah kecil, kata-kata Hoan Tahu tidak menaruh hormat kepada Kiyu Cian Sui. Dia mengatakan Kiyu dan S.W.S. sombong dan menguasai kerajaan Liu Kun malah tertawa, kutub buku seperti dia, apalagi sudah tua, tidak perlu dilayani pejabat Tusi Pui Cheng dan teman baiknya Liu Kian semalam mabuk arak. Mereka terus membicarakan Kiyu Cian S.W.E. Laporan sudah diantar kemari, apakah Kiyu Cian S.W.E. ingin melihatnya tidak perlu melihat. Aku sudah tahu apa isi laporan itu. Itu bukan pertama kalinya. Kapan-kapan cari waktu untuk menyingkirkan mereka tiba-tiba Liu Kun tertawa dingin, kapan dua kau cu itu bisa masuk malam ini jam 1 akan masuk kota melalui pintu Chong Bun kata Hong Po Tiong sedikit tegang. Sangat baik Liu Kun senang, ini adalah hal yang paling penting, mengapa baru sekarang memberitahu padaku kabar baru sampai. Kita membuat kejutan agar Kiyu Cian S.W.E. senang Hong Po Tiong berkata dengan hormat. Liu Kun tertawa, mereka mau membantu kita, semua masalah akan beres. Kemudian dia berkata lagi, apakah barang yang mereka butuhkan sudah disiapkan Kiyu Cian S.W.E. tenang saja, semua sudah siap. Semua ini aku serahkan kepada kalian. Kemudian dia segera berbaring di ranjang. Malam hari. Dari pintu belakang kota Chong Bun, ada dua peti mati digotong masuk. Prajurit yang beijaga di pintu kota sudah diganti dengan orang-orang Liu Kun. Setelah mencocokkan kata-kata rahasia, Hong Po bersaudara segera menyuruh membuka pintu kota dan membiarkan peti mati masuk. Delapan orang laki-laki yang menggotong peti mati terlihat seperti orang biasa. Baju kerja mereka tidak bercela, itu pasti sudah dipilih dengan teliti. Di sepanjang jalan selalu ada orang-orang Liu Kun yang diam-diam melindungi dan mengawasi mereka. Bila ada orang yang dicurigai, langsung dicegat mereka. Untuk menghindari perhatian orang, dua bersaudara Hong Po tidak berjalan bersamaan. Mereka berdua berjalan ke sisi. Delapan orang laki-laki yang menggotong peti mati melewati jalan besar, gang kecil, dan akhirnya masuk ke toko Tiang Seng. Peti mati masuk ke kota Tiang Seng sangat wajar untuk menutup metu dan telinga orang. Memang itu adalah care yang paling bagus. Di dalam toko Tiang Seng ada sebuah terowongan rahasia untuk masuk ke kota Huhiang. Jalan rahasia ini tidak mudah dibuat dan kamar rahasia yang menyambung ke tempat rahasia di bawah sana tidak sederhana. Peti mati ditaruh di kamar rahasia itu. Delapan laki-laki tegap segera berlutut di sisi. Di dalam kamar sudah ada puluhan orang yang penampilannya berbeda-beda menunggu, mereka juga ikut berlutut. Sebuah pintu rahasia terbuka. Hong Po bersaudara juga datang. Mereka tidak berlutut tapi berdiri dengan tegak dan serius. Penutup peti pelan-pelan meluncur membuka, tanpa suara terjatuh ke tanah. Dua orang laki-laki setengah bayar duduk di peti mati. Mereka berbaju emas, wajahnya kering, tinggi dan kurus seperti mayat hidup. Dua orang ini adalah anak buah Putlo Sinsian dari Pek, Lian Kau, Tian Kun, Langit yang terhormat, dan Tekun, Bumi yang terhormat, dari Sam Kun. Sekarang orang dunia persilatan menjuluki mereka Eng Hai Siang Yao, sepasang iblis dari Eng Hai. Chow Put Sian dan Chow Wiu Put Hwei, dua bersaudara. Mereka yang tadinya berbaju perak, sekarang sudah diganti menjadi baju emas. Wajah mereka masih seperti dulu, hanya kulit tubuh dan rambut yang sudah berubah. Rambut yang hitam menjadi putih keabuan. Di kulit tubuh yang putih terlihat muncul nadi-nadi darah. Mete yang tadinya bagian putih lebih banyak dari hitam, sekarang ada lingkaran darah yang memenuhi bola mete, membuat orang merasa mereka lebih mirip siluman. Bunga teratai bersih tidak terkena tanah, terang juga bersih. Buddha turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia murid-murid Pek Lian Kau terus berseru di dalam kamar rahasia. Kau cu panjang umur Tiantai Siang Kun tertawa dan berdiri. Walaupun mereka belum menemukan Bi Giok Leng, perintah Giok Hijau, untuk memimpin semua murid Pek Lian Kau, tapi di depan murid Pek Lian Kau yang mendukungnya, mereka sudah seperti menjadi ketua Pek Lian Kau yang tidak resmi. Kami Hong Po bersaudara menemui Jiwi Kau Chu Hong Po Tiong dan Hong Po Ih mendekat untuk memberi hormat. Kalian berdua tidak perlu sungkan Tiantun melayangkan tangan, apakah kalian dikirim oleh Kiu Cian SWE? Betul jawab Hong Po Ih, di Wisma Kiu Cian SWE sudah mengatur semuanya, hanya menunggu kedatangan Jiwi Kau Chu. Kadang-kadang banyak masalah yang tidak leluasa kita lakukan di Wisma Kiu Cian SWE Tian Kun tertawa, apakah ada gerakan orang dunia persilatan di ibu kota? Tidak ada. Apakah di antara mereka ada yang sulit dihadapi? Mereka adalah Lo Tai Kun dari keluarga Leng Kiong, dan ketua Kun Lun Pai Tiong Toa Sian Seng. Hong Po Tiong tidak menyebut nama Leng Tau, pencuri selatan. Walaupun ilmu mereka kalah dari Leng Tau, tapi mereka selalu menganggap Leng Tau hanyalah sejenis Pak Tu, perampok utara, tidak bisa disamakan dengan Lo Tai Kun dan Tiong Toa Sian Seng. Tian Te Sian Kun saling pandang. Tian Kun berkata, suruh Kiu Cian SWE tenang. Lo Tai Kun dan Tiong Toa Sian Seng tidak perlu ditakuti. Kami dua bersaudara akan mengatasi mereka. Dia bertanya pada seorang anak buahnya, apakah barangnya sudah siap lapor kepada Jiwi Kau Chu. Semua sudah siap dan kapam pun bisa digunakan baik Tian Kun tertawa. Suaranya membuat orang merasa takut. Sudah sampai waktunya Tekun melayangkan tangan. Dua murid Pek Lian Ka segera menekan tombol di dinding, terdengar suara Ca. Ca. Pintu rahasia segera terbuka. Kemudian ada suara dua anak kecil menangis. Tian Te Sian Kun seperti hantu gentayangan melayang masuk ke dalam pintu rahasia dan pintu segera menutup. Murid Pek Lian Ka tadi segera memberi hormat kepada Hong Po bersaudara, silahkan kalian berdua pintu yang dimasuki. Tian Te Sian Kun tadi masih terbuka, Hong Po bersaudara tidak banyak bicara, mereka segera masuk. Murid-murid Pek Lian Ka ikut masuk. Sewaktu pintu tertutup, terdengar suara anak berteriak memilukan dari ruangan rahasia. Sekelompok murid Pek Lian Ka seperti tidak merasakan apa-apa. Tapi Hong Po bersaudara yang setelah mendengar suara itu malah bergetar seperti kedinginan. Walaupun mereka adalah orang dunia hitam, juga tahu Tian Te Sian Kun sedang berlatih ilmu susat, tapi begitu tahu bahan pokoknya adalah anak kecil, hati mereka tetap tidak nyaman.